Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Satuan pelajaran Tujuan dari pembelajaran ini Atau dari tausiyah ini Kalau dikatakan ini tausiyah adalah La'allahum yarji'un Mudah-mudahan setelah mendengarkan Cerita ini Mendengarkan Bahasan ayat ini La'allahum yarji'un Diharapkan Kita semua kembali Dalam artian kita semua Bertaubat kepada Allah Telah nampak Jadi Dikatakan disini Telah nampak Kerusakan Filbarri wal bahri Di darat dan di lautan Dalam satu tausiyah ini Dalam satu tausiyah mengatakan Kerusakan di darat itu Bisa dilihat Oleh kita bersama Dengan Digundulinya hutan-hutan Dalam tafsir jala lain Ditebangnya hutan-hutan Digundulinya rumput-rumput Sehingga Mengurangi Turunnya hujan Di darat Filbarri Dikatakan juga disana Dengan Tidak adanya hujan Maka Sungai-sungai akan kering Yang Kita tahu bersama Kalau sungai-sungai kering Yang menanggung akibatnya Dari hutan gundul Dan Sungai kering itu Adalah Kita semua Dengan susahnya Bercocok tanam Dengan surat Susahnya bertani Itu semua Bimakasabat Aedinas Semuanya itu adalah Perbuatan manusia Memang Yang ada dalam Alam Yang luas ini Kerusakan-kerusakan itu Aedinas tangan-tangan manusia Tidak ada Tidak ada Hewan Binatang Yang merusak alam Mereka-mereka Justru Melindungi alam Saya sering berpikir Dalam anekdot Adalah Dalam pemikiran Guyonnya Kambing Kambing Sapi Itu semuanya Sangat membenci manusia Sangat membenci manusia Kenapa? Karena Daging mereka dimakan Dan Pakan Mereka pun Dimakan oleh manusia Daun-daunan Rumput-rumputan Dimakan oleh manusia Dagingnya pun Dimakan oleh manusia Jadi Rakusnya manusia Itu disitu Zoharau Fasadu Filbar Yolbahri Telah nampak Kerusakan Di langit Di darat Dan di laut Bimakasabat Aedinas Semua itu Atas Perbuatan-perbuatan Tangan manusia Tapi Semua itu Ada tujuan Allah Liudziqohum Ba'dalladzi Amilu Dengan Kerusakan itu Biar mereka-mereka Yang merusak itu Merasakan akibatnya Liudziqohum Ba'dalladzi Amilu Yang diperbuat Oleh mereka Oleh manusia Manusia Merusak alam itu Yang menanggung Akibatnya adalah Manusia itu sendiri Jadi Allah Untuk mengarahkan Manusia Agar bertobat Itu dengan Berbagai cara Mereka merusak Alamnya dulu Oleh tangannya mereka Terus merasakan Akibatnya Lallahum Yarjiun Mudah-mudahan Setelah merasakan Akibat dari kerusakan itu Mereka-mereka itu Bertobat Yarjiun Kembali Berpikir Betapa Akibat Yang Atau betapa Beratnya Yang diakibatkan oleh Ulah tangan-tangan manusia Bapak Ibu yang saya hormati Kalau kita berpikir Lebih jauh lagi Hutan 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 Yang ada di kita Itu Pohon-pohonnya Besar-besar Dan umurnya Tidak ada yang tahu Berapa ratus tahun Dan mereka Tidak tahu Pernah menanam Atau tidak Begitu ditebang Seenaknya Sepuasnya Ada alasan Ada sebetulnya Untuk dimanfaatkan Dan ada Penanaman berikutnya Tapi menanam Pohon Itu tidak cukup Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Seratus tahun Tidak mungkin Sebesar yang ditebang itu Jadi Dengan Lambatnya Atau dengan Kerusakan-kerusakan Yang dibuat itu Jelas Manusia akan merasakan Akibat dari semua itu Begitu juga di laut Saya pernah Menyampaikan disini Kadang-kadang Manusia tidak pernah Bersyukur Di laut Bayangkan oleh kita Pernahkah kita Menghitung Berapa juta ton Per hari Ikan diambil Dari laut Bukan perkinta Bukan dua kinta Bukan satu ton Jutaan ton Coba hitung Sedangkan manusia itu Tidak pernah ada yang Menanam ikan ke laut Tidak ada yang pernah Memberi makan ikan Di laut Tidak pernah memilih Yang besarnya saja Diambil Enggak Semuanya yang Kena jaring Diambil oleh kita Tapi manakala Suatu hari Pendapatannya kurang Apa yang terjadi Keluhan Keluhan Mengeluh Kemarin dapat sekian Kok sekarang dapat sekian Seolah-olah Menyalahkan yang lain Padahal Yang setiap hari Diambil Tidak pernah disyukuri Atau kurang mensyukurinya Sedangkan Kalau kita bersyukur Pada nikmat-nikmat Allah Alam yang begitu indah Di Indonesia Ini suatu alam Atau negara Yang sangat luar biasa Tongkat kayu Dan batu Jadi tanaman Itu betul Menanamkan pohon Menanamkan Pohon apa Singkong Kadang-kadang Tidak diurus Langsung tumbuh Dan Ber Hasil Tapi manakala tidak berhasil Apa yang ada Keluhan Sekali lagi Mudah-mudahan Dengan Supaya manusia-manusia ini Merasakan dari akibat Ulah tangan-tangan mereka Dan ujung-ujungnya Yang diharapkan Yang diharapkannya adalah Mudah-mudahan kembali Artinya Kita bertobat Dan berpikir Menyesali Semua perbuatan Dan tidak Merusak alam lagi Bapak Ibu yang saya hormati Mohon maaf Kalau Saya tidak panjang Karena memang Yang namanya Bancerap Itu dipakainya Juga tidak lama Tadi jam 3 Mas Toto Ngebel ke saya Saya Lagi siap-siap Ngeberangkat Jadi mohon maaf Saya tidak sempat Persiapan yang ini Mas Toto Dan memang ilmu saya Segini adanya Kurang lebihnya Mohon maaf Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum